Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang manis? Alhamdulillah, Allahu Akbar, semangat-semangat aku pasti bisa Ila khadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa duryatihi wa ahla bayitihi al-qiram Wa ila khadrati Syekh Abdil Qadir Jailani Wa ila khadrati Syekh Hasim Ash'ari Wa ila mu'asasata ta'limiyah Kepunsari Wa asatidina wa talamidina wa walitina al-fadihah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina shirat al-mustaqim Shirat al-ladhina an'amta alayhim Wairil ma'udzubi alayhim Walabbalin Rabbi u'firli wal walidayya walil mu'minin Amin Anak-anak mau selanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Radzitu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzukni fahmah Amin Yang ketiga yaitu bumu selanjutkan dengan bacaan salawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma svali svalatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illadhi Tanhalub bihi al-uqatu Watanfariju bihi al-qurabu Wa du'adza bihi al-hawa'iju Wa tunalu bihi raga'ibu Wa husnul hawatimi Wa yustas talghamamu Bi wajihil karini Wa ala alihi Wa suhbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adadi Kulli Ma'lumilak Nah anakku yang manis Tetap semangat Kita belajar Sebab tapi Sebelum belajar Anak-anakku yang manis Baca doa yang diajari Sama buku Ruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak yang soli-soliha Hari ini sama Bu Robi mau diajarin Berdoa Masuk kamar mandi Nah biasanya anak-anak kalau kita di sekolah Ataupun di rumah Kita mau ke kamar mandi Jangan lupa kita harus berdoa Masuk kamar mandi biar kita dilindungi Apa yang kita lakukan di kamar mandi Kita mengeluarkan kotoran Habis itu kita menjadi sehat lagi Nah yang pasti kita harus berdoa Ingat-ingat Kalau masuk kamar mandi Itu harus pakai kaki kiri dulu Ya kaki kiri yang masuk Setelah itu baru kaki kanan Nah doanya seperti ini Didengarkan Doa Masuk kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Minal khubusi wal khobais Dihafalkan sayang, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku yang manis Jumpa lagi dengan Ibu Musdalifah di sentra persiapan Dengan tema sekolahku Disini Bumus punya gambarnya yaitu Beberapa orang yang ada di sekolah Satu, tukang kebun Dua, ibu guru Tiga, bapak kepala sekolah Empat, murid atau anak-anak Nah disini Bumus mengajak anak-anak untuk yaitu Menyebutkan dulu ya Anak menyebutkan dengan voice note Setelah itu sudah disebutkan Kemudian anak-anak menarik garis Menghubungkan dengan benda-benda yang ada di bawahnya ini Di bawah ini ada benda Satu, meja kepala sekolah Dua, sapu Tiga, lego Enam, empat papan tulis Kalau kepala sekolah Kita tarik garis ke Meja kepala sekolah Gambar yang di atas kita tarik Kita jodohkan Kita hubungkan Sret Guru kita hubungkan dengan Papan tulis Karena buku guru itu Juga membutuhkan papan tulis dengan Ballpoint Dengan Apa itu cah? Pensil Ya Dengan buku Ini ada papan tulis Kita tarik buku Kita papan tulis ke buku guru Tarik garis Kita hubungkan Sret Kemudian ada pak kebun Pak kebun itu Biasanya kalau membersihkan Membersihkan lingkungan sekolah Membersihkan Menyapu Dengan memakai Sabu Ini kita hubungkan Karena kebutuhannya pak kebun Membagang sabu Bawa sabu Untuk membersihkan lingkungan di sekolah Sret Kemudian ada anak-anak Gambar anak Anak-anak ini bermain di sekolah Dengan bermain lego Kita tarik Sret Setelah itu Kita Warnai Sayang ya Kita warnai Bapak Tukang kebun ini Bajunya Kopiahnya Sabunya Kemudian buku guru Juga kita warnai Bajunya Sepatunya Ini jilbabnya buku guru Nah ini bapak kepala sekolah Juga kita warnai Gambarnya Bajunya Telana Sama apa ini Sepatu Nah ini yang keempat Gambarnya anak-anak Ini juga diwarnai Dengan bagus Ya sayang ya Selamat mengerjakan Berikutnya Kegiatannya yaitu Menulis angka 4 Sebelum menulis angka 4 Sebelum menulis angka 4 Tumus tunjukin Jarinya bumus Kita hitung Satu Dua Tiga Empat Satu Dua Tiga Empat Nah sekarang kita Belajar menulis angka 4 Kita mulai dari atas Garis miring Garis datar Garis tegak Ya sayang ya Kemudian diberi jeda Garis datar Setelah itu nulis lagi Garis miring Garis datar Garis tegak Harus nempel garis Di kotak bawah Ya sayang ya Selamat mengerjakan Sayang Di sentra persiapan Tugasnya yaitu Menyebutkan Orang-orang yang ada Di sekolah Di lingkungan sekolah Satu Pak kebun Dua Bukuru Tiga Bapak kepala sekolah Empat Anak-anak Kita sebutkan Dengan melalui Voice note Ya sayang ya Setelah itu Yang kedua Anak-anak menarik garis Dengan Benda-benda yang dibutuhkan Oleh Bapak-bapak Yang gambar-gambar Di atas ini Ya Tarik garis Yang ketiga Anak-anak mewarnai Setelah mewarnai Selesai Kemudian yang keempat Anak-anak belajar Menulis Angka 4 Ya Selamat mengerjakan Sayang Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Anak-anak Selesai kita Kegiatan Di sentra Persiapan Yuk anak-anak Kita berdoa Yang baik Biar anak-anak Mendapat ilmu yang manfaat Dan mendapat ilmu yang barakah Amin A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yuk kita baca Tangan kita angkat Bismillahirrohmanirrohim Wal'asr Innal insana lafi husr Illalladzina amanu Wa amilu salihat Wa amilu salihati Watawasaw bilhakki Watawasaw bisob Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah anak sekarang dilanjutkan lagi Dengan doa yaitu keluar rumah Yuk kita angkat lagi Bismillahirrahmanirrahim 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 La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengerjakannya sayang ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh